DPRD Kepulauan Meranti menggulang rapat paripurna penyampaian pidato sambutan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. DPRD berharap visi misi pasangan Muhammad Adil dan Asmar yang kini sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Meranti bisa terrealisasikan. Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti mengikuti rapat paripurna pidato sambutan di balai sidang DPRD Kepulauan Meranti. Dalam paripurna tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyampaikan keinginannya menjadikan Meranti sebagai kabupaten yang maju, cerdas, dan bermertabat di Provinsi Riau. Hal tersebut sesuai visi dan misinya bersama Asmar, untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja keras dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas SDM, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat, serta mampu menciptakan lapangan kerja salah satunya pengembangan sektor UMKM. Gambaran dulu kepada Dewan Transformat dan kepada seluruh masyarakat. Kepulauan Meranti bahwa inilah yang akan kita hadapi sebenarnya. Tugas saya pertama menjelaskan jalan dulu. Supaya terbuka harus desa-desa itu ke kota, bisa membawa hasil kebun-kebunnya, bisa dijual di kota, sehingga ekonominya masyarakat itu hidung. Jadi orang bercocok tanam di desa-desa itu tidak ragu untuk menjualnya lagi, karena apa? Jalan-jalan ini. Hasil-hasil karet, hasil kelapa, semua dijual. Sejumlah visi-misi yang disampaikan Adil Asmar direspon positif anggota DPRD Kepulauan Meranti, Basiran. Menurutnya program yang dibuat sangat bagus, namun yang perlu dilakukan di tahap awal adalah memastikan payung hukumnya dengan membuat perda terhadap visi-misi tersebut, sehingga nantinya program itu bisa dijalankan. Saya pikir programnya cukup bagus, cuman biasanya dalam sebuah visi-misi seorang tempat, nanti kan dijadikan perda juga, harus dijadikan perda. Jadi setelah dijadikan perda, baru dia bisa menjalankan visi-misi-nya itu lebih akurati di kota-kota itu. Tapi DPRD itu kan juga di pengawasan. Selagi programnya itu bagus untuk menjual masyarakat, saya pikir memang harus kita hukum. Itu dengan catatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang tahu hati, para jama, unsur pemasarakat, pokok adat, alih ulama, dan seripadai yang berkepatan pandir pada hari ini. Dari kolom rati dan kuasa. Yang tahu hati, Sebagai anggota legislatif, DPRD akan menjalankan fungsinya. Sebagai pengawasan serta mendukung jika program tersebut bermanfaat kemarsiaan rekat. Dari Meranti, Mohd Isnini, Cerea TV melaporkan.